Matius 7 ayat 21 Bapak Ibu, dari satu ayat ini Kita akan mengetahui, kita akan Harus memperhatikan bahwa bukan Pengakuan kita yang dilihat oleh Tuhan, bukan pengakuan kita saja Tapi apakah pengakuan itu Menjadi hidup kita Mari kita membaca bersama-sama Matius 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam Kerajaan surga, melainkan dia Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Bapak Ibu coba lihat, coba perhatikan Di sini, bukan setiap orang Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Orang ini memanggil Yesus sebagai Tuhan Apakah dia tahu Yesus Tuhan? Tahu Apakah dia mengakui Yesus Tuhan? Mengakui Tapi apakah itu mengubah hidupnya? Ternyata tidak, ternyata ada orang-orang Yang bisa memiliki pengakuan yang benar Bapak Ibu, setiap minggu Kita baca pengakuan iman rasuli Betul? Tapi ketika kita membaca pengakuan iman rasuli Pertanyaan saya Apakah kita tahu kebenaran ini? Ya, tahu Setiap minggu baca Mana mungkin tidak tahu Kedua Apakah kita setuju dengan pengakuan iman ini? Saya rasa iya, kita setuju Tapi pertanyaan yang ketiga Apakah hidup kita Sesuai dengan pengakuan iman kita? Maka mati setuju ayat yang ke-21 Ini membongkar Apa yang dinilai oleh Tuhan? Bukan mulut Bukan apa yang keluar dari mulut kita Tetapi apa yang dihasilkan dari pengakuan itu Di dalam hidup kita Orang yang sungguh-sungguh mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Tuhan atas hidupnya Orang itu akan hidup melakukan kehendak Allah Terima kasih telah menonton